Intro Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Rahmat Fitri, HDMPA bersama sejumlah tim melakukan kunjungan kerja dalam rangka percepatan penerapan program bersih, rapi, estetis, dan hijau atau BERE yang ada di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat. Dalam kunjungannya ke beberapa sekolah tersebut, Kadistik Aceh meninjau langsung seluruh fasilitas belajar mengajar seperti musola, toilet, laboratorium komputer, ruang belajar siswa, ruang guru, ruang kerja kepala sekolah, serta pekarangan sekolah. Pada sebagian sekolah, Kadistik Aceh masih menemukan beberapa fasilitas belajar yang sudah mulai rusak dan tidak terawat sehingga membuat pemandangan kurang indah dipandang mata. Pada kesempatan tersebut, Kadistik Aceh juga meminta kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh agar dapat melakukan pembinaan kepada seluruh kepala sekolah dan guru di wilayah kerjanya masing-masing agar arahan mewujudkan program bereh dapat diterapkan secepatnya. Kadistik Aceh juga meminta kepada Kepala Sekolah secepatnya bisa mewujudkan program bereh jika nanti pada kunjungan selanjutnya tidak ada perubahan. Maka dia meminta kepada Kepala Sekolah untuk dapat meletakkan jabatannya karena dianggap tidak mampu menjalankan roda organisasi dengan baik. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan itu dimulai dari sekolah yang nyaman bagi seluruh warganya. Kadistik Aceh juga apresiasi terhadap sekolah yang sudah menerapkan program bersih, rapi, estetis, dan hijau atau bereh sesuai dengan perintah dari pemerintah Aceh melalui sekda Aceh Dr. Takwallah MKS. Beberapa sekolah yang dikunjungi Kadistik Aceh dalam rangka program bereh tersebut diantaranya SMA Negeri 1 Pangah, SMA Negeri 1 Melaboh, SMA Negeri 2 Melaboh, SMK Negeri 1 Melaboh, SMK Negeri 2 Melaboh, SMK Negeri 3 Melaboh, dan SMA Negeri 1 Merbo. Dari Aceh Jaya dan Aceh Barat, tim Liputan Tekomdik pada Dinas Pendidikan Aceh mewartakan.